Pemirsa Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja bersama Hibni Jawa Barat terus gencar berkomitmen menambah lapangan pekerjaan serta peningkatan skill masyarakat guna mengurangi angka pengangguran. Salah satu langkah awal diharapkan dengan sekolah cukur mampu memberikan peluang kepada masyarakat agar mendapat keterampilan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Bertambahnya jumlah pengangguran di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hibni Jawa Barat terus gencar berkomitmen menambah lapangan pekerjaan serta peningkatan skill masyarakat. Salah satunya dengan keberadaan sekolah cukur yang terletak di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Keberadaan sekolah cukur diharapkan mampu memberikan peluang kepada masyarakat agar mendapat keterampilan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Pemilik sekolah cukur, Armor, menuturkan pembentukan sekolah cukur tersebut berdasarkan keprihatinannya terhadap kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Dampak dari pandemi COVID-19 menimbulkan jumlah pengangguran yang cukup banyak. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi keberadaan rumah cukur tersebut melalui program-program yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja. Keberadaan rumah cukur menjadi salah satu opsi peningkatan skill masyarakat agar mampu membangun usaha sendiri dan meningkatkan daya jual sumber daya manusia. Kalau semuanya justifikasi, kemudian urutannya mempunyai DKI itu akan mempunyai daya jual yang tinggi. Karena memang ini adalah kader aktif di Indonesia sendiri, di Jawa Barat, kita akan mengadopsi program ini menjadi paket program pelatihan usaha yang kita kemas di bawah program pembelian ekonomi daerah Jawa Barat juga. Nah, jadi ini akan melengkapi, mungkin lagi ke depannya, selain cukur, ada juga mungkin pelatihan buahkan festery, kopi, laundry, dan lain-lain. Tapi memang ini yang paling utama dan yang paling pertamanya.